Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan Masih di dalam Wuling Convero S, yang tipe L, tentunya yang Captain Seed Hari ini saya akan membahas tentang penyakit gawan bayi, istilahnya Istilah orang Jawa itu ya, gawan bayi, artinya sebetulnya ini bukan penyakit sih Tentunya teman-teman pemilik Wuling Convero yang manual Itu pasti merasakan hal yang sama dengan saya dan pengguna yang lainnya Apa itu? Transmisi yang jedak-jeduk ya Nah, sebenarnya itu bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kelemahan Tapi memang itu adalah karakter dari mobil Wuling Convero Nah, video saya kali ini ingin berbagi cara dengan Anda Supaya Anda mengendarai mobil Wuling Convero Tanpa jedak-jeduk ya Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Supaya Anda mengendarainya dengan smooth ya Dengan lancar tanpa suara jeduk-jeduk gitu ya Nah, mungkin kameramen nanti bisa interaktif ya Artinya interaktif bisa ke bawah, bisa ke sini ya, ke area sini nanti Oke, yang pertama, ketika kita memindahkan gigi persneleng ya Entah itu memindahkan dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi Pastikan kita memindahkannya dengan slow ya Artinya nggak boleh buru-buru Nggak seperti mobil yang lainnya Nggak seperti mobil dari sebelah ya Let's say katakanlah Xenia atau Avanza Saya tidak bermaksud membandingkan Tapi ini adalah suatu kenyataan ya Bahwa Xenia dan Avanza itu lebih Untuk mengoperasionalkan persenaranya lebih mudah gitu loh Artinya tidak ada jedak-jeduk di sana Nah, kalau kita lihat kita mesti memindahkannya dengan smooth Artinya ketika kita injek kopling Tunggu 1-2 detik baru kita pindahkan persnelengnya Nah, itu ya Seperti itu Nah, yang sering terjadi itu Jeduknya itu antara 1, 2, 3 ya Kalau 4, 5, no problem Jadi dari 1 pindah ke 2, pindah ke 3 Nah, itu ada triknya Ini kebetulan lagi lampu merah Sebentar lagi lampu akan hijau Saya akan memperlihatkan Triknya Ini rada tricky supaya nggak jeduk Oke ya Kita tunggu sampai hijau dulu Nah, kalau misalkan kita masuk gigi 1 agak sulit Kita bisa masukin ke 2 dulu baru ke 1 Oke, ini 1 ya Kita jalan RPM sampai 2.500 Nah Mindahkannya smooth ya Jadi tanpa ada suara jeduk Nah, ini dari 2 ke 3 Yuk kita Jadi, triknya jangan dipaksa ya Kita dorong sedikit saja Nanti dia akan masuk sendiri Jangan pernah dipaksa Ini lihat ya Tuh Masuknya smooth Jadi, hanya perlu tekanan sedikit saja Nanti dia akan masuk sendiri Kalau kita paksa Itu pasti akan jeduk Memang tidak bisa cepat ya Artinya ketika kita terburu-buru Pasti jeduk-jeduk Jadi, kita memang harus agak sedikit lebih smooth dan perlahan untuk memindahkan gigi Terus neleng Eh Galun air Ya, betul sekali Kita kan mau beli galun air Lupa Harus balik lagi Saya terbiasa untuk Selalu Berusaha untuk Tanky bensin itu selalu full ya Misalkan sudah dipakai seperempat tanky Saya harus isi lagi sampai full Karena kalau Sering menginap mobilnya dengan Maksudnya menginap di garasi Mobilnya dengan kondisi Tanky itu tidak full Sering-sering seperti itu Nanti Ada embun ya Ada embun di bagian tanky yang kosong Nah Ketika ada embun di tanky yang kosong Dia akan turun Dan residu airnya menjadi menumpuk di tanky Makanya Seperempat harus diisi Nah, ini teman-teman bisa dilihat Ini antrian Orang untuk membeli premium Mobil bagus-bagus belinya premium Nah, kalau itu mobil kuno Tidak ada masalah Ini lihat nih Mobil bagus kan Belinya premium Ini Avanza beli premium Veloz belinya premium Aduh Kalau saya sih sayang mobilnya ya Kita beli mobil Nih, minimal perta light lah Nih, lihat nih Ya, kalau sidekick mobil tua lah Tidak ada masalah Sekalian kita coba Konsumsi BBM-nya ya Kemarin Kemarin Saya udah reset Ini Oh, itu ada buling juga Beli premium Gak apa deh Paling taksol itu Kita coba ini ya Berapa Konsumsi BBM-nya Kemarin sudah saya reset Tidak 0 km-nya Kondisi full Sekarang mau isi kondisi full lagi Oke Oke, teman-teman Barusan isi bensin ya Kita lihat sama-sama ya Ini saya bawa Dalam kota terus Tidak Artinya dari full tank yang sebelum ini Saya tidak keluar kota Di dalam kota Dengan Kemacetan Kas Yogyakarta ya Dan Habisnya Ini kita lihat di notanya Aduh, nggak begitu jelas ya 15,6 ya Ya, yang jelas ini Bisa dilihat Struknya ya 119.000 ya Ini full tank 119.000 Ini nggak jelas Tapi Kalaupun ini dibagi Kan bisa dibagi ya Pertalit harganya 7.650 Kalau dibagi 7.650 Itu sekitar 15, Sekian ya Ini nggak begitu jelas Oke, anggap aja 15 ya 1, 15 Bisa jelas nggak Kameranya ke sini Ya Itu tripnya Yang di atas ini Itu 149.7 Ya 149.7 Berarti Kalau kita bagi Oke Sekarang kita bagi Ini ya Kita bagi 149.7 Oke Dibagi tadi 15,6 liter Oke ya Kok gini Bentar-bentar Bentar-bentar Salah-salah Berapa tadi 149.7 Dibagi 15,6 Nah Ini yang betul 9,5 Kilometer Jadi Konsumsi bahan bakar Dengan Pertalit Itu untuk dalam kota Di Yogyakarta Ya Dengan metode Full-to-full Itu rata-rata 1 liter Pertalit Untuk 9,5 Kilometer Ini yang Paling boros Yang pernah saya alami Karena Biasanya Itu Saya pakai Ini 110 Ya Antara 119 1110 Jadi Paling boros 119 Paling irit 1110 Untuk Dalam kota Yogyakarta Nah Kalau keluar kota Lebih irit lagi Konsumsi ditol Bisa 114 115 Kalau Konsumsi Luar kota Biasa Dalam artian Tidak ditol 113 114 Begitu Laporan Dari Pemakai Bullying Convero Kita tutup Aja Video kali ini Karena Memang Penjelasannya Tentang Trik Bagaimana Agar Memidahkan Gigi Bullying Convero Supaya Tidak Jeduk Begitu Terima kasih Sudah menonton Sub indo by broth3rmax